Pemirsa nasib naas dialami oleh kedua remaja di desa sungai Ruan Ulu, kejamatan Marosempo Ulu, Kabupaten Batanghari. Usai bermain bola, kedua remaja ini kehujanan dan berteduh di bawah pohon mangga, minggu sore. Bukan terlindungi dari hujan, kedua remaja tersebut justru tersamar petir. Satu diantaranya tewas di tempat. Minggu sore hujan deras disertai gemuruh suara petir. Remaja berinisial PS dan MA yang sedang bermain bola di lapangan hijau desa sungai Ruan Ulu. Saat hujan deras mengguyur, sempat berteduh di bawah pohon mangga, yang lokasinya dekat dengan pemakaman umum desa sungai Ruan Ulu, kejamatan Marosempo Ulu. Seketika itu, kedua remaja tersebut tersambar kilatan petir, hingga PA tewas di lokasi. Sementara MA berhasil di bawah ke buskes Mastak dekat untuk segera mendapat perawatan. Dari video yang beredar, mendengar adanya dua orang remaja yang tersambar petir. Suasana sempat heboh. Warga sekitar langsung memastikan keselamatan kedua remaja tersebut. Satu anak berhasil di bawah ke buskes Mastak menggunakan sepeda kotor. Sementara PA yang tewas, sempat di bawah ke buskes Mastak dekat untuk memastikan keselamatannya. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.